Jika kita berpergian ke suatu tempat atau ke negara-negara lain tentu saja kita mempunyai kenangan tersendiri yang bisa kita ingat dan kita bicarakan. Nah pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang kenangan-kenangan kami, saya dan teman-teman juga keluarga saya ketika kami berkunjung ke Bali untuk liburan. Mau tahu ceritanya? Ikuti videonya. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat, sejahtera selalu. Amin. Nah sahabat tercinta pada kesempatan ini saya pun masih ingin membicarakan kenangan-kenangan kami ketika kami berkunjung ke Pulau Bali, Pulau Dewata atau yang terkenal dengan Paradise Island. Tentu saja pada liburan saat itu ya beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi terjadi kami pergi juga liburan ke Bali mengajak teman-teman orang Swiss ya untuk sama-sama ke Bali kayak gitu. Dan ini ceritanya banyak sekali ya selain mereka terkagum-kagum dengan budayanya ya dengan tradisi yang ada di Bali juga saya perkenalkan tempat-tempat ya keindahan-keindahan tertentu seperti Pura-Pura yang ada di Bali ya dan kami pun mengunjung Pura Besaki juga ya tempat-tempat wisata lainnya. Namun selain itu pun ya karena saya mempunyai banyak sahabat yang sudah seperti keluarga sendiri di Bali, mereka pun membantu menyupport saya, membawa saya ke tempat-tempat lain yang dimana mungkin banyak turis yang tidak tahu ya. Dan saya temukan tempat-tempat tersebut menurut saya itu ya mempunyai keindahan alam yang tersendiri ya yang belum di touch, belum tersentuh oleh para turis. Nah baiklah ya saya akan segera menceritakan hal-hal atau pengalaman kami ya disini banyak juga pengalaman yang lucu ya salah satunya ya seperti ini. Walaupun saya sudah lama hidup merantau ya tinggal di negara Swiss, namun setiap tahun ya sebelum pandemi ini saya selalu menyempatkan diri untuk berkunjung ke Indonesia. Selain tempat kelahiran saya ya di kota Bandung mengunjungi keluarga yang ada di sana, saya selalu menyempatkan diri juga untuk datang ke Bali. Malahan saya mengajak keluarga saya pun untuk datang sama-sama ya agar mereka tahu ya kalau Bali itu bagaimana. Jadi selain keindahannya ya sekali lagi Bali itu mempunyai toleransi beragama yang sangat tinggi dan Bali itu selalu welcome untuk semua orang ya. Jadi disini pun secara tidak langsung kita sudah meng-education, memberikan pendidikan secara nyata ya, realita bagaimana masyarakat di Bali itu hidup nyaman karena juga toleransi yang sangat tinggi. Saat itu saya bersama suami saya dan juga satu pasangan suami istri orang Swiss ya kami mengunjungi pantai Jimbaran ya karena rencananya kami kan ingin makan apa seafood ya disitu kan terkenal ya di pinggir pantainya itu banyak sekali restoran-restoran dan kita bisa makannya itu di pasir ya. Jadi meja-meja itu dipasang di pinggir pantai di pasirnya malahan kalau sudah agak malam ya ombaknya itu bisa datang ke kaki kita ya itu sangat unik sekali dan itu memang sangat disukai ya oleh sahabat-sahabat saya orang Swiss. Mereka bahkan setelah saya ajak itu the next year-nya ya mereka pergi ya kesana dengan membawa teman-temannya lagi tanpa saya. Nah seperti itulah yang saya lakukan disini ya teman-teman. Nah kejadiannya begini kami datang itu untuk makan malam ya ceritanya tapi kami datangnya itu sudah sekitar jam 5 sore karena juga ingin menikmati sunset ya disitu. Nah suaminya teman saya itu ya yang orang Swiss itu sambil menunggu waktu makan malam kita kan juga sambil berenang atau juga jalan-jalan ya saya ya pokoknya enjoy deh di pantai kayak gitu. Nah suami tersebut ya dia berenang ke tengah pantainya situ karena enaknya di Bali itu ya teman-teman kalaupun kita sudah berenang itu datang ke daratannya itu kita pakai anduk itu sudah kering lagi ya jadi kita tidak akan pernah kedinginan kalau di Bali. Dan untuk kami yang hidup di negara 4 musim itu sangatlah plus ya jadi sangat betul-betul sesuatu yang yang very positive ya itu karena kalau disini itu kita tidak bisa berenang setiap saat seperti di Bali nunggu musim panas ya dan kalau musim dingin juga bisa berenang hanya di kolam renang yang hangat ya seperti itu. Nah ceritanya begini dia sendiri itu pergi ke pantai dan saya suami saya berserta teman yang wanitanya kita hanya duduk-duduk di pinggirnya ya di pasirnya itu sambil menikmati jagung bakar kesukaan saya ya. Jadi kalau setiap ke Bali itu kan suka ada itu ya jagung bakar yang di pinggir pantai suka pakai dorongan itu ya dibakar fresh kayak gitu wah saya sangat suka ya saya bisa habis banyak pokoknya. Nah tiba-tiba suaminya tadi itu teriak-teriak ya katanya karena dia suka apa saking happy ya teriak-teriaknya happy begitu ada apa ombak datang dia wow wow kayak gitu deh pokoknya kayak anak kecil. yaudah kami biarkan aja dan kami terus makan jagung bakar ya sebelum makan malamnya itu. Namun ya teman-teman mohon maaf saja dia ingin ketawa sendiri. Nah suaminya tadi itu menghampiri kita ya jadi dia keluar dari airnya menghampiri kita yang ada di pinggir dan dia marah-marah ya. Nanti kami masih bingung ya saya tanya kenapa kamu marah-marah. Ternyata teman-temannya ketika dia berteriak-teriak enjoy dengan ombak itu dia itu memakai gigi palsu dan giginya hilang ke bawah ombak. Aduh mohon maaf ya teman-teman jadi siapa yang nggak ketawa ya dengan kayak begitu. Memang kami merasa kasihan ya kan gigi palsunya itu yang semua gitu ya. Teman-teman bisa bayangkan ya saking gembiranya dengan ombak di pantai jimbaran balik giginya coprok. Jadi di saat itu semua ya kami bertiga itu ketawa terpingkal-pingkal walaupun suaminya itu dia marah-marah. Kita jadinya bukan makan malam jadinya itu nyari gigi di pinggir pantai. Setelah beberapa saat ya kami mondar-mandir itu pokoknya kami tunggu siapa tahu ombaknya bawa giginya kembali ke pesisir kayak begitu kan. Nah melihat kita jalan bolak-balik kayak begitu sehingga pengunjung yang lainnya itu kan juga tanya. Cari apa ibu katanya gitu ada yang hilang katanya gitu. Saya kan bingung ya menjawabnya dan kami jadi pada bengungnya itu wah masa mau bilang kita cari gigi yang hilang gitu kan ya. Jadi pasti mereka juga ikut ketawa. Nah supaya mereka tidak menerjawabkan orang itu ya saya bilang oh nggak nggak ada apa-apa ya kayak begitu. Nah jadi saat itu ya senja itu kami datang di pantai jimbaran itu luar biasa kenangannya. Nah step berikutnya ya teman-teman. Akhirnya saya pun bertanya ini gimana nih kita jadi makan nggak tapi kamu nggak punya gigi. Dia bilang ya saya lapar katanya. Sambil marah karena nggak ada giginya. Dan kita yang melihatnya begitu dia marah terus giginya nggak ada kan kelihatannya makin lucu ya. Jadi kita istrinya itu tertawa terpingkal-pingkal sampai ya keluar air mata lucu gitu kan ya. Maka akhirnya kami pun makan malam di situ ya. Karena waktu liburan kami itu kan tidak begitu lama dan kami sudah mempunyai program setiap harinya ya teman-teman ya. Begitu makan juga saya itu makannya itu nggak fokus ya. Padahal itu makanan yang kami impikan ya. Kami tunggu-tunggu kayak gitu. Namun karena kejadian demikian jadi makan nggak fokus karena kita terlalu banyak ketawa kayak gitu. Dan juga kebetulan teman yang orang Swissnya itu pun dia lucu ya. Biasanya juga dia sering gemar bercanda. Sehingga di saat dia tidak ada giginya pun walaupun dengan kata-kata yang seperti marah kayak begitu. Ya tetap lucu ya teman-teman. Nah jadi intinya itu giginya hilang ya nggak ketemu. Lantas kita berpikir wah kemana ini gimana caranya. Dan saya pun bertanya apa yang bisa saya lakukan kalau kamu mau ganti gigi palsu. Di Bali ya saya punya kenalan dokter gigi saya yang baik ya. Dan dia akan bisa menolong segera. Kalau dia mau membuat gigi palsu paling hanya 2-3 hari pun sudah bisa saya bilang demikian. Nah betul-betul ya teman-teman ya. Ini ya luar biasanya kalau kita sudah kenal sama orang Bali yang baik ya. Dan kita menjaga hubungan kita ya. Walaupun sudah lama ya saya tidak bertemu. Karena saya itu datangnya paling 1 tahun 1 kali ke Bali. Dan selalu mengunjungi beliau juga ya. Selain silaturahmi saya pun ingin memeriksakan gigi saya. Walaupun tidak ada yang sakit atau gimana ya. Tetap ya saya datang untuk kontrol ke situ. Dia pun langsung bilang ya bisa ya dibuatkan gigi palsunya kayak gitu kan. Dan tentu saja ya harga di Bali itu jauh lebih murah dibandingkan kalau kita pergi ke dokter gigi di negara Swiss. Dan untuk diketahui ya untuk sahabat semuanya negara Swiss itu adalah negara yang sangat mahal. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya ya seperti Jerman, seperti Perancis. Itu Swiss itu sangat mahal ya. Jadi Jerman itu jauh lebih murah dibanding dengan di Swiss. Nah kalau kalian penasaran ya ingin tahu juga informasi untuk itu silahkan ada di video-video saya sebelumnya yang berkunjung ke negara Jerman. Dan membedakan harga-harga di Swiss berapa, harga-harga di Jerman berapa. Jadi singkatnya dia pun memutuskan untuk membuat gigi palsunya di Bali sehingga dia kelihatan rapih lagi ya dan bisa memakan makanan yang keras kembali ya. Terima kasih banyak ya untuk Pak Dokter yang sudah menolong teman saya dan teman saya pun sangat gembira ya. Pengalaman berikutnya kami pun mengunjungi tempat-tempat lainnya di Bali. Dan terus terang ya, saya ingin merekomendasikan juga kepada sahabat-sahabat dimanapun kalian berada. Mau yang di dalam negeri, di Indonesia ataupun yang di luar negeri. Fasilitas di Bali itu ya memang sangat nyaman. Jadi di sini kalian mempunyai banyak pilihan. Dari yang harga ekonomis ya ataupun yang luksus. Di Bali itu ada ya. Jadi jangan takut kalau pergi ke Bali dengan kalau budget ekonomi itu pun kita bisa. Tetapi dengan kalau kita pergi ke Bali banyak sekali pelajaran yang kita akan dapat secara tidak langsung ya. Maksudnya secara tidak langsung itu pelajaran ini kita tidak bertanya ke seseorang. Eh, gimana sih situasi budayanya di sini? Kita nggak perlu bertanya ya. Karena kita itu melihat dan mereka menyajikannya itu setiap hari ya di mana-mana kita akan selalu melihat adanya seremoni atau adanya upacara. Jadi kita tinggal datang dan menyaksikan. Nah, itulah yang saya bilang tidak perlu belajar ke apa bertanya gitu loh. Karena kita sudah melihat langsung. Tentu saja ya alangkah baiknya. Kalau kita ingin taunya secara mendetail, kita bisa menanyakannya. Dan ketika itu kami mengunjungi daerah Kutek ya. Juga karena dia senangnya pergi ke pantai gitu. Jadi kita pun ya oke deh kita ke Kutek. Nah, yang ini tuh agak lain ya teman-teman. Ketika kami sedang jalan ya di tempat parkiran motor. Kan itu di daerah Kutek itu ya di dekat pantainya itu ya di jalan rayanya situ kan ada tempat parkiran motor yang banyak ya di situ. Kami sedang jalan di situ. Lantas saya melihat ya ada dua orang wisatawan asing ya. Karena dia itu setelah mereka ngobrol, mungkin mereka saling bertemu di situ secara kebetulan atau bagaimana saya tidak tahu. Yang satunya itu datang mempergunakan motor ya. Dan yang satunya lagi itu baru selesai keluar dari pantai kayak gitu. Nah, kebetulan ketika kami jalan itu mereka pas ada di beberapa meter di hadapan saya. Ternyata teman-teman ya, karena yang satunya itu tidak pakai helm ya. Karena mungkin dia tidak pakai motor sebelumnya. Dan mereka akan pergi sama-sama ya dengan motor temannya yang baru datang itu. Nah, si turis asing ini dia jalan lagi ke tempat parkir motor dan mengambil salah satu helm yang di dekatnya ya. Saya melihat sendiri. Langsung saya datangi dan saya tegur ya. Saya bilang, halo 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 halo. Saya bilang gitu. Itu helmnya kamu? Bukan. Saya bilang gitu ya. Dan dia langsung bukanya merah. Saya bisa secara psikologinya saya bisa merasakan kalau itu bukan punya dia. Maka dia pun langsung, oh maaf maaf. Tapi kami membutuhkan helm untuk naik motor. Nanti saya bilang, ya bukan dengan cara demikian ya. Barangkali kamu bisa mengunjungi bapak apa yang tempat parkir, yang menjaga parkir itu. Kalau dia mempunyai helm cadangan akan memberi pinjam kepada kamu. Saya bilang gitu. Janganlah mengotori Bali seperti itu. Malahan saya pun sempat menegur ya untuk turis asing itu. Maksud saya untuk menegur itu ya. Begini teman-teman. Di video sebelumnya saya menceritakan juga kejadian anak saya yang mengalami kecelakaan ya ketika tasnya itu ada yang menarik. Kan ini kalau saya tidak berpikiran panjang atau berpikiran terbuka mungkin akan pikir wah di Bali tidak aman. Begitu kan. Namun saya berpikiran lain ya sahabat ya. Kalau masalah demikian itu bisa terjadi di manapun. Di negara manapun. Bahkan masih tetap kalau menurut saya itu Bali itu masih sangat aman dibandingkan kota-kota lain atau negara lain ya. Nah beginilah contoh nyata ya. Jadi kenakalan ya. Saya akan bilang kenakalan ya. Kalau dibilang kejahatan itu ya juga terlalu mengada-ada ya kalau hal yang sepele demikian. Ada yang ya seperti turis tadi ya. Mereka iseng mungkin ya. Wah gak ada helm jadi ambil aja yang ada. Ya kan seperti itu. Kalau untuk dicuri dan dibawa pulang ke negaranya itu kan tidak mungkin ya. Dia pun saya pikir berpikiran secara spontan saja gitu. Dia tidak bermaksud untuk mencuri dan ya yang negatif gitu saya pikir juga tidak ya. Namun ya begitulah masyarakat yang ada di Bali atau masyarakat Balinya sendiri. Saya yakin ya mereka itu tidak mungkin melakukan itu. Mereka itu sangat menjaga sekali pulau-nya. Sangat menjaga sekali tempatnya. Jadi untuk kejadian-kejadian ini saya pikir ya karena juga banyak pendatang nih ya di pulau Bali itu bukanlah ya orang asli ya. Jadi sementara untuk para pendatang yang dibalik pun alangkah baiknya. Kalian kan hidup ya menetap di situ. Marilah ya bersama-sama untuk menjaga Bali supaya namanya tetap harum dan dikenang ya di seluruh dunia. Toh itu juga positif untuk kalian semua. Nah ceritanya setelah kami kembali ya ke negara Swiss dan tentu saja pengalaman yang terjadi tadi di Bali itu dia ceritakan juga ya kepada teman-teman lainnya. Kami pun kalau berkumpul ya masih terus tertawa ngakak ya terpingkal-pingkal menceritakan tentang giginya yang hilang di pulau Bali. Namun dia pun berkata dengan kejadian yang lucu itu dia tidak akan pernah lupa pulau Bali seumur hidupnya. Demikianlah sahabat tercinta cerita pengalaman lucu kami ketika berliburan di pulau Bali. Semoga cerita ini apa bisa selain menghibur kalian ya juga bisa sedikit refreshing dan mengetahui. Kalau pulau Bali itu memang sangat dikenal di dunia ya. Dan saya tinggal di Switzerland pun banyak sekali ya teman-teman asing, orang asing di sini ya bukan saja hanya warga negara Swiss. Tetapi orang lain yang berwarga negara lainnya tetapi mereka hidup di Swiss pun mereka mengetahui bagaimana keindahan pulau Bali, pulau Dewata itu. Sehingga saya sendiri sangatlah bangga ya bangga sekali kayak gitu bangga untuk Bali dan bangga untuk Indonesia. Dan jika ada saran-saran atau pendapat ya dari sahabat-sahabat tercinta di Bali silahkan ya ditulis di komen di bawah ini. Dengan senang hati saya akan membaca menjawabnya ya dan dengan terima kasih juga jika ada saran-saran atau informasi atau masukan-masukan yang kalian informasikan kepada saya. Sehingga wawasan saya di sini di negara Swiss ya mengenai pulau Bali akan bertambah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih saya Peribumi Bandung dari Switzerland dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye